What's up school fans, welcome back to Timeout Yo, what's up Timeout gang? Dan mohon maaf, jangan dihiraukan keberantakan di belakang Karena saya belum sempet packing guys Tapi dari pagi, sudah menerima DM di Instagram Pada nanyain, kok tanggapannya gimana tentang tim nasional basket kita Ya, pastinya di kelas kali ini Gue akan memberikan pandangan gue Gue akan share my views Tentang 2 hasil yang didapatkan oleh tim nasi kita Di FIBA Asia Qualifiers Tapi sebelum itu guys, kita bahas NBA dulu guys Gue gak mau diprotes lagi sama fansnya Nikola Jokic Jadi, hari ini gue wajib untuk ngebahas triple-double ya Nikola Jokic, yang membantu Denver Nuggets untuk mengalahkan Golden State Warriors Dan juga Lakers guys Lakers fans, maaf ya Hari ini dikalahin sama Grison Allen dan juga Royce O'Neal Dan terakhir, ini ada Pacers man Gila, mereka mengalahkan Dallas Mavericks yang lagi on fire man Mal, tiba-tiba gak ada angin, gak ada apa 33 poin hari ini Jadi, itulah topik-topik yang kita akan bahas di kelas timeout hari ini Dan, malam ini gue gak bisa live chat guys Biasanya kan kita harus senang malam tuh selalu live chat kan jam 9 Tapi, besok pagi gue udah harus ketemu Derek Jadi gue, sekarang udah jam 1 pagi Gue pun juga perlu tidur Jadi, mungkin live chatnya gue akan pindah besok malam ini Waktu Jakarta Tapi, tadi gue gak janji, gue akan kabarin lagi Nah, kalau kalian mau nanya apa kira-kira ke Derek ya Gue jujur gak punya pertanyaan apa-apa sih Jadi, gue besok akan dateng ke GCU Akan makan siang Derek pun udah open untuk interview Tapi, jujur gue belum mempersiapkan pertanyaan apa-apa Jadi, kalau kalian mau membantu Kalian penasaran tentang apa tentang Derek Kalian bisa tulis di comment section di bawah And, once again, thank you so much guys Yang sudah menonton kelas timeout hari ini Really appreciate the support Ayo dong guys, support channel ini Dengan jadi member juga Bisa gak sih, klik join di bawah Kalau bisa klik join, please klik join guys Join jadi member, support Agar gue bisa terus ngeliput basket Dan juga bahas NBA Dan bikin timeout terus And, once again, just wanna say thank you Everybody really appreciate everybody For the support And now, it's time to start our class guys Kemarin ini Ada beberapa orang yang protes Karena katanya gue gak pernah bahas nih Kalau Yoki si timeout Dan juga gue gak mention dia Tentang menjadi the next phase of the NBA Menurut gue pertama-tama Kayaknya Nikola Jokic Lebih peduli Dengan kuda-kudanya Daripada dia harus menjadi The next phase of the NBA Dia Dia jakin podcast aja Mereka Andrei Gudala Dia gak mau guys Dia kabur lari Jadi Itu kenapa menurut gue Kayaknya agak susah Untuk menjadikan Nikola Jokic The next phase of the NBA Apalagi juga dia umurnya udah 29 tahun ya Kayaknya udah agak terlalu tua Kayaknya kok NBA pasti akan nyari yang agak lebih mudaan sih Daripada itu But no disrespect though To Nikola Jokic Two-time MVP And he is still probably The best player in the NBA this season Hari ini Triple-double Untuk ketiga kalinya Secara beruntun Denver Nuggets Mengalahkan the hot streaking Golden State Warriors 119-103 Nuggets Swap the season series With the Warriors Gila mereka sih Dominate the Warriors 7 winning streak Kayaknya 7 winning streak Kayaknya Karang lawan Golden State Warriors Dan juga menang 10 dari 11 Game terakhirnya mereka sih Gila Kalo Denver Nuggets Kita mau Warriors Di playoffs Kayaknya Warriors Kelar Kelar And Jokic Gila banget hari ini Statsnya 32 poin 16 rebound Dan juga 16 assist Dia Jadi pemain pertama Yang bisa 14 plus Rebound Dan juga 14 plus Assist Di 3 game Berturut-turut Dia juga baru aja Ngelewatin Record triple double King James Dan di game tadi Yogi si quarter keempat He control the game Dengan defense Dia di passing lane Dan juga pastinya Dengan passing-passingnya Total dia hari ini 4 steals Dia outsmart Dan juga outplayed Draymond Green Draymond kasihan sih Jaga Yogi sih Kalah tinggi banget Dan juga kayak Capek banget sih Dia sih Makanya kenapa tadi Draymond juga banyak turnover Diam-diam menurut gue sih Jokic kayaknya OTW lagi sih Bisa jadi MVP sih Tahun ini Jokic In the last 3 games 45 assist guys 45 assist And he is a center Yo That is crazy Jamal Murray Juga gacor Di game ini Apalagi tadi Di quarter kedua Pas lagi Denver ngejar Ketinggalannya Jamal Susah dengan 27 poin Tadi kalau ada Di quarter keempat Juga ada Satu jumper To steal To win for the Nuggets Apal tadi Awal-awal Gue kira Clay Thompson Bakal Bawa Warriors menang Karena dia menyala guys Gila Tiba-tiba Dari bench tadi Langsung 23 poin Dan juga termasuk 5 kali 3 poin Untuk Warriors Tapi Di bapak kedua Nyayur 0-3 nembaknya Dan scoreless In 15 minutes And plus Staff Curry juga hari ini Dari 3 poin Struggling man Satu dari 10 Walaupun selesai dengan 20 poin Tapi that was Not helping The Warriors So Tough game sih For the Warriors At Chase Center And next Kita akan bahasin Tentang Lakers Yang hari ini juga kalah Dari Phoenix Suns 123-113 Defensi Lakers Hari ini Kacau Amburadul Sayur Kata-kata itu Harus keluar semua Karena Iya men Mereka di kalahkan Amat Greson Allen Dan juga Amat Royce O'Neill Lo bisa lihat Dari foto-foto gue Ini Greson Allen Kosong banget Lalu juga sih Ini Royce O'Neill Apalagi ini Pas buat Sildik James Ini gak ada orang Sama sekali men Deket dia men Abis dia 3 poin Dia joget-joget Lompat-lompat Tapi Lakers defense Was a disgrace Today Menurut gue Di first quarter aja Mereka udah Membiarkan Phoenix Suns Mencetak 45 poin Itu kalau gak salah Season high Untuk Suns In the first quarter Jadi setelah itu Udah lumayan berat sih Walaupun mereka Coba untuk comeback Pelan-pelan Tapi tetep aja Phoenix Suns Had the answer Greson Allen Top scorer hari ini Dengan 24 poin Royce O'Neill juga gokil sih Double-double main 20 poin Dan 10 rebound Tapi tadi gue Jujur seneng Pas ngeliput tuh Ngeliat ball-ball sih Ball-ball Dapet aja lo Menit sekarang ini Untuk Phoenix Suns Dia main 24 menit tadi Lumayan banget sih Dapet 11 poin Ada slam dunk juga tadi And he deserves to be on the rotation Menurut gue sih I think Ball-ball is solid Dulu hampir dinaturalisasi Woy Sama Indonesia katanya Yeah Yusuf Nurkic juga tadi Very dominant Against Anthony Davis Apalagi di bawah pertama ya Nurkic selesai dengan 18 poin Dan 22 rebound Tadi menurut gue Anthony Davis di bawah pertama Lembek banget Pasif Juga Banyak floaternya Gak masuk And yeah Bener disayur-sayurin sih Sama Nurkic Jadi bawah pertama But Lebron Getting closer though To 40.000 points King James banyak dapet dunk juga hari ini Breakaway dunk Sayangnya Gak ngadep ke gue Jadi gak dapet fotonya King James selesai dengan 28 poin Dan juga 12 assist Dia kurang 74 poin lagi Menuju 40 ribu Ating 3 game lagi Ating 3 game lagi 3 game lagi Kelar lah Dapet lah Itu 40 ribu That's amazing dong 40 ribu points Tapi statusnya yang paling menarik Hari ini untuk Lakers adalah Lakers hanya dapet 8 free throw aja guys Only 8 free throws man Ini terdikit sejak 2021 And miles sooner Season high 33 poin Dan 8 rebounds Indiana Pacers Bantai Dallas Mavericks 133 111 Langsung tewas 7 game winning streaknya Dallas Game nya sempet ketat Di quarter keempat Dimana after Kyrie hit his jumper Dallas itu Ketinggalannya hanya 104 100 Ketinggalan 4 poin aja Tapi abis itu Langsung di time out Di sisa 8 menitan Sama Rick Carlye Dan gue gak tau Rick Carlye ngomong apa Adjustment nya apa Tiba-tiba Pacers 3 poinnya Gacor Setelah itu Obi Topin Andrew Namehart Tapi yang pasti Ben Shepard Ben Shepard Ben Shepard Ben Shepard Ben Shepard Ben Shepard Dan juga 5 dari 5 3 poinnya Off the bench Of the bench Yeah I think Kalau dia bisa konsisten Ini gonna be a Really really good Contributor sih Untuk si Indiana Pacers Tyrese Hari ini Double-double 17 poin dan juga 10 assist Fans Mavericks Pasti hari ini Gedek banget sih Gedek banget sama si Tim Hardaway Dan juga mungkin PJ Washington Tim Hardaway tadi Pas si Dallas itu Ketinggalan 4 poin itu Tadi Itu dia 2 kali Nge-break 2 kali nge-break 3 poin Kok halnya tadi Of course A turnover And menurut gue He kinda cost Dallas The game And PJ PJ Washington Had his worst game As a Mavericks Dia 1 dari 6 Dan juga 4 Turnover Sedap sih But Luca As always Sebagai top scorer Hari ini dengan 33 poin For the Mavericks And now Saatnya Kita membahas tentang Tim Nasional Basket Indonesia Ini Mungkin adalah Hal terberat sih Dalam pekerjaan gue Untuk bisa diskusi Tentang Tim Nas Tanpa membuat Pihak-pihak tertentu Tersinggung Apalagi kita tau Sekarang ini Semua fans Basket Indonesia Emosinya lagi tingkat dewa Gue baca komentar-komenternya Di Instagram aja Gue ngeris sih Jujurnya Tim Nas kita Kembali ini Main 2 kali Main 2 kali Di VBA Asia Qualifiers Pertama Kalah dari Thailand 73-56 Dan tadi malam Kalah 106-51 Dari Australia But first of all Shout out though To Leicester Prosper For playing really well Last night 26 poin Dan juga 8 rebound Leicester was showing off His range And everything Last night Happy for him And of course Kalau Australia Kita udah Kind of expected lah ya Kalau kita akan kalah Tapi sebelum kita mulai Pembahasan Tim Nas Gue mau minta tolong Kepada kalian semua Fans Basket Indonesia Untuk stop Bullying Bullying pemain Please stop lah Bullying pemain I think Kalau lu mau kritik tentang Permainannya mereka Boleh Itu Itu hak lu lah Untuk bisa ngekritik Permain Permainannya pemain Tapi please Jangan bawa Personal life Dan juga Jangan bawa Fisik sih I think Menurut gue That's not good That's not cool at all But Untuk pemain muda Welcome to the big boys league Welcome to the big boys league Menurut gue Sekarang Menurut gue Pemain muda Udah harus punya standart Permainan Dan disiplin yang lebih tinggi Bila ingin Dipanggil tim nas Dan juga ingin Compete Di level international So this is A wake up call Untuk Para pemain muda kita I think Kalau dari penonton Dari fans kita Kita cuma bisa berharap Kalian semua Kasih fighting spirit sih Pokoknya Walaupun kita Mungkin gak diunggulkan Atau mungkin kita Diprediksi untuk kalah Tapi at least Fighting spirit kita Di lapangan Gak boleh kalah sih Itu harus terus Menyala Dan harus tinggi Terus sih Jadi Kayaknya mungkin Beberapa fans Melihat Efforts Dan juga Determination Dari para pemain Kita kurang Kayaknya di dua game ini sih Jadi itu kenapa Baik yang kecewa juga But Gue tetap Appreciate Gue tetap appreciate Hard work Dan juga sacrifice pemain Dan juga staffnya timnas Karena gue tau Pemain-pemain Pemain-pemain mungkin Ada beberapa Yang mereka gak berharap Untuk dipanggil Tapi tiba-tiba dipanggil Jadi Menurut gue Pemain pun Diput in a very tough situation sih Oleh timnas menurut gue Karena kan ada beberapa main yang Menit play-nya di IBL pun Gak banyak gitu Jadi Lo udah main di IBL Gak terlalu banyak menitnya And then lo disuruh compete And malahan diminta menang juga Lawan Thailand So That is menurut gue Not a fair situation sih For those players Menurut gue Tapi It is what it is Menurut gue Sekarang ini kita coba bisa mencari Ataupun juga hanya bisa evaluasi aja sih Kedepannya But Sehari-hari ini Gue jujur mencoba mencari positifnya nih Tentang dua game ini Jujur susah Susah banget Tapi Hal positif mungkin yang bisa kita dapatkan adalah Tidak ada pemain yang cedera sama sekali sih Puji Tuhan di dua game ini Jadi everybody Gonna go back to their own team Healthy sih Dan juga bisa melanjutkan Season IBL lagi Yang sudah akan balik lagi minggu depan Tapi gue jujur Gue sedih sih Kalah sama Thailand nih Karena Menurut gue Saat ketemu dengan negara Southeast Asia Pride gue tinggi sih Pride gue tinggi banget Kayak kemain gitu Gue ke Korea gitu Ngeliat Basketball Akademi Medan Lawan Filipin Itu gue gak mau kalah men Gue pengen mereka menang Lawan Filipin Bahwa ini kan Kejuaraan KU15 Antar klub doang gitu Tapi Ya itulah jiwa kompetitif gue Saat kita ketemu negara Sayangan kita di Southeast Asia sih Rasa gak mau kalahnya sangat tinggi Jadi Gue sangat sayang banget sih Kita gak kirim squad Terbaik untuk lawan Thailand I think I think the biggest mistake Untuk Timnas Adalah komunikasi Kepada fans They money the PR person sih Mungkin ke depannya Karena kita Gue jujur juga Gue gak inform sih Tentang arah Timnas Makanya kayaknya Banyak orang Yang agak kecewa Dan juga ngamuk mungkin Pas lihat pemain-pemain Yang masuk ke Timnas Pada nanyain mungkin Kayak Yuda Abraham Juwan Loren Pras Juwaro Bolden Dame Arky dan Derrick Tapi kalau Oke Kayaknya mungkin komunikasi ini Harus lebih dibudayakan sih Di basket Indonesia Especially di basket Indonesia Menurut gue Kayak Even kalau di IBL gitu Misalkan kayak Paling minimal lah Tim-tim IBL ini Sekedar kasih kita Injury report Itu kayaknya menurut gue tuh Sudah sangat membantu banget Untuk fans Dan juga mungkin Kita sebagai fans juga Akan sangat appreciate Kalau kita tahu nih Kenapa poin ini gak main gitu I think as simple as That Ada reason-nya gitu Jadi I think Budaya untuk komunikasi dengan fans ini Harus Diperbaiki menurut gue sih Di Indonesia Bolden sama Derrick You guys know lah ya Derrick lagi di GCU Bolden lagi yang mencari Routhornets Itu udah gak mungkin bisa diganggu Pernah sama Arky Kalau gue denger-denger Katanya mereka masih recovery Dari cederanya mereka Pas off season kemarin Jadi mereka juga Gak mau ngambil resiko Yuda Masih recovery Dari Operasi Amandel Gue kalau dapet update terakhir Dia pun Belum latihan katanya Memprawira Dame Statusnya masih nertulisasi Kalau bermain di FIBA Jadi dia belum bisa bermain bareng Dengan Leicester Prosper Untuk pemain bintang lainnya Gue gak tau nih Abraham Juan Loren Dan juga mungkin yang lainnya Gue gak tau Apakah ini kira-kira Schedule-nya terlalu mepet Dengan IBL Kita cuma bisa mikir Secara Liar aja sebagai fans Sekarang kita pun juga kan Gak dapet statement resmi Dari tim nasional Indonesia Mungkin sekarang Banyak yang doain Dewa United juara sih Menurut gue sih Karena Dewa United Mengizinkan Caleb Ramoth Gemilang Dan juga Leicester Prosper Untuk bergabung Even Tavario Miller Sekarang lagi bermain dengan Tim nas Bahamas And Gioffi Solano pun Juga bermain dengan Tim nas Dominican Republic Jadi I think Dewa United Menurut gue They are Very professional Mereka membiarkan Pemain-pemainnya Untuk bisa membela negaranya I think Itu sesuatu Hal positif Mungkin ini bisa kita ambil Salah satunya Kalau sekarang kita lihat Dari Sosmet Ada statement-statement Juga dari Coach Milos Mengatakan Kalau mereka mau kasih jam Terbang kepada Pemain muda In my very humble opinion FIBA Asia Qualifiers Menurut gue Ini cukup bergensi sih Dan kita sebagai negara Asia I think kita bisa masuk ke top 8 Masuk ke top 10 I think That's why we should Have compete sih Untuk bisa lolos Ke babak berikutnya Menurut gue Karena Kita Gue tau Kita satu Group sama Australia South Korea Dan Thailand Tapi Kita oke Kita kalah sama Korea Sama Thailand Oke Itu oke lah Tapi Kita masih bisa posisi 3 Kok kita bisa ngalahin Thailand Menurut gue Karena Posisi 3 ini akan diadu Dengan posisi 3 lainnya Untuk bisa naik ke FIBA Asia Karena kok gak Sekarang gue gak tau sih Kita harus nunggu berapa lama Kalau kita gak lolos ke FIBA Asia Tahun 2027 kali ya Maybe 2025 Maybe 2025 Mungkin kita harus nunggu Sampai FIBA Asia 2027 Atau 2029 Gue kurang paham Berapa lama sekali Tapi Akan agak lama Nunggunya sih Menurut gue sih Jadi Sangat disayangkan Kalau kita Gak Take this competition Seriously Apalagi kalau kita bisa Compete di level Asia Nantinya sih Ya maybe Maybe next time Timnas bisa mengadakan Presscon mungkin Saat pemilihan pemain Agar media Bisa nanya Kenapa Pemain ini Kenapa pemain itu Gak diambil Gak dipilih Dan juga mungkin Informasinya akan Nyampe ke publik Yang itu mungkin publik Perlu denger gitu Menurut gue sih Tapi Sebenernya Kalau memang Timnas kita Lagi di Fase Kayak Oke Kita mau kasih Kesempatan gitu Misalnya di fase Mau kasih kesempatan Menurut gue Pilihannya cuma dua Either lo mau kasih kesempatan Ataupun mau kasih reward Kepada yang lagi Main yang bagus Di IBL Atau lo mau all in Semua pemain muda Oke Kalau kita mau kasih reward Misalnya gue akan panggil Abraham Wenas I think Abraham Wenas Would appreciate This opportunity banget Menurut gue Dia akan kasih 200% effort On the court Menurut gue I was rooting for him Untuk bisa dipanggil Even pemain KV Saiful Amir Juga gak apa-apa Menurut gue He's averaging Averagenya 11,4 point per game 5,2 ribam per game Dan 1,8 steals Per game That is a very solid stats Menurut gue Untuk pemain lokal Di kompetisi dengan 3 pemain asing Dan juga ada pemain heritage Jadi menurut gue Kalau kita mau reward Banyak banget pemain yang kita bisa reward Yang mungkin Belum pernah membela Timnas sama sekali I think they will Really appreciate it Dan artinya itu akan membuat mereka Semakin semangat Kedepannya untuk bisa Compete for a spot In the national team Jadi Gue tadinya Harapkan Kalau emang Begini keadaannya Mendingan Rewards Pemain yang lagi bagus Di IBL sekarang ini Karena Ya I think they deserve Itu tim menurut gue Bukan gue gak bilang Pemain yang sekarang ada Di tim ini Gak deserve No Everybody yang menurut gue dipanggil They deserve To be on the team Tapi menurut gue Ada juga pemain-main lain Yang menurut gue Bisa juga Dikasih kesempatan Karena mereka belum pernah Masih ke Timnas gitu Maksudnya Belum pernah main di level FIBA Asia Qualified Ini pengalaman Kalau lu sebagai pemain Kalau gue sebagai pemain Of course Gue juga pengen Cobain gitu Tapi kan Kita gak tau kesempatan itu Kapan datang Dari ini mereka mainnya lagi Performancenya lagi Oke banget And I think It will be perfect Kalau mereka bisa bela tim Nah sekarang ini Kalau memang Masih dalam fase Coba-coba gitu Menurut gue Ya sekarang Kalau kita mau ngomongin Regenerasi Oke Kalau mau ngomongin Regenerasi menurut gue Kita harusnya all in sih All in pemain muda aja gitu Jadi kayak Reza Kaleb Dan Vincent Gak perlu dipanggil Menurut gue Langsung aja sikat Firdan Guntara Patrick Nicholas Nah Big Man emang susah sih Karena kita gak punya Pemain Big Man lagi Kelvin itu kalau-kalau Masih cedera Elbow If I'm not mistaken Cuma emang susah Nyari pemain-pemain Di atas 2 meter 5 tuh Sangat langkah Di Indonesia Itu susah Hanya setengah mati Jadi I don't know men Kalau Big Man mungkin Mau kasih kesempatan Either ke Dava mungkin Dari Borneo I think Dava Has a lot of potential Orang pasti ada yang bilang Randy Satya Cuma Randy tuh Masih kurang Masih kurang gede I think he needs more Muscles in his body Tapi I don't mind Untuk cobain dia juga Maybe Jadi Bener-bener Go all in aja Tinggal sisain Leicester Prosper aja Of course Kita akan ngomongin Ntar siapa leadernya I think Agassi I think Agassi could be the leader Widi could be the leader I think 2 orang itu Lumayan vocal Dan juga ada Leicester Prosper Yang bisa Nge-guide semuanya juga I think Leicester Will be really happy Kalo pemainnya Semua muda I think I think he gets along Really well With the young players Menurut gue Jadi Ya sayang sih Kemarin kayak agak Setengah-setengah Menurut gue Langkahnya timnas Tapi Jujur gue juga I think gue kecewa adalah Menitnya Julian dekit Gue pikir tadi Julian akan dapet menit Banyak Akan dapet kesempatan Banyak Tapi dia lawan Thailand Hanya 8 menit Dan juga lawan Australia Hanya 11 menit I think he needs to play more Biarkan lah Dia mau membuat kesalahan Berapa kali Menurut gue Biarkan lah Biar dia belajar Menurut gue di lapangan I think improvementnya dia Akan sangat crucial Untuk timnas ke depannya I think I can see him Menjadi langganan timnas Sebagai posisi 4 sih Either ada Derek Atau gak ada Derek I think I think he will be there I think he will be there Karena size-nya dia Energy-nya dia Efforts-nya dia Yeah That's why Dia bisa nyampe di point sekarang ini Menurut gue dengan Kelebihan-kelebihannya itu Jadi Gue main agak kaget sih Dia dapat menit banyak Padahal gue Gak mau sih Coach Milos Main mainin 3 guard Karena menurut gue Kalau mainin 3 guard Size-nya kita kalah Kalau udah size-nya kalah Sudah susah itu untuk bisa menang Jadi Ya emang crucial sih Ada Kalau kita sebenernya bisa dapat Derek ya Tapi Derek itu juga Beberapa tahun ke depannya Akan susah untuk dipanggil Siapa lagi kalau nanti Dia udah dapet regular minutes Di GCU Itu akan makin susah Mungkin Kalau mau panggil Derek itu Harus-harus banget Pas lagi off season-nya Jisiu Mungkin Bulan kayak Mei Juni Juli Itu doang sih Selain itu I think Derek is untouchable juga Untuk bisa dibawa ke Timnas Jadi Kita gak tau Terus nyari dimana sih Pemain-pain dengan size tinggi Gua gak tau sekarang ini Kan lagi ada jalan yang Apa Program Timnas Muda Mau kelituannya Gua gak tau sih Apakah mereka bisa menemukan Pemain-pain dengan 205 206 207 tingginya I think kalau bisa nemu sih Mendingan langsung sikat aja lah Masukin lah kemana itu Bikin Jadi Timnas Senior sih Karena we need size I think kalau kita mau compete di Asia We really need size Gak bisa sih Ngandalin skills doang Menurut gue sih Jadi Ya semoga Kedepannya Akan ada evaluasi Dari Timnas kita Semoga pihak-pihak Yang punya power Di Timnas juga akan Mendengarkan feedback Dari para fans Dan juga akan berbenah Semoga kalau Roni Gunawan Gak kapok Jadi manager Timnas Baru Pengalaman pertama Dua game awal Langsung dihajar Hama netizen Yang sabar ya kok Menurut gue Only better things ahead lah Buat lo nanti di management Timnas Karena Nah kita masih ada kesempatan Sekali lagi nanti Melawan Thailand Penghalang November Kalau kita bisa menang 17 poin lebih Dari Thailand Kita masih bisa lolos Kayaknya Ke bawah berikutnya Jadi semoga bulan November Timnas akan Mengirimkan pemain-pemain Terbaiknya Pasti para fans Akan happy banget Nantinya Kalau kalian bisa Membawa Ataupun juga bisa Membantai Thailand Di home court kita Menurut gue Saya rasa kita harus Membawa serius Nanti November Semoga sudah Fresh start Sudah fresh Semuanya lah Untuk Timnas kita Di bulan November Saya rasa Semuanya Saya yakin Kalau kita kasih Tim yang terbaik Kemainnya Lo bisa lihat 6.000 orang Tetap 6.000 orang Datang untuk Dukung Timnas Jadi itu Itu juga positif Menurut gue sih Menurut gue itu Manajemen Timnas Harus Appreciate juga Para fans Yang kemarin Show up Ke Indonesia Arena Saya rasa Kalau memang Mereka kasih tim Gue gak tau sih Kayaknya masih bisa berubah Saya rasa poolnya Bisa diganti Pool pemainnya Saya rasa Nanti kalau November Mereka kasih tim terbaik Dan pengen menang Dari Thailand Saya yakin Indonesia Arena Berapa sih 16.000 ya Saya rasa 16.000 Saya yakin Bisa keisi 12.000 14.000 Nanti I think Fans Basket Indonesia Akan dukung full Tim nasional kita Jadi Once again Ini adalah Wake up call Dan juga Saatnya evaluasi Dan semoga From here Just up lah Jangan ke bawah lagi Tapi harus up Untuk Timnas kita Ya Jadi itu aja sih Untuk last timeout hari ini Sekarang kita akan Pindah ke prediksi Ada 5 game Besok di NBA Tapi gue gak tau Kenapa gue feeling Besok Brooklyn Nets Akan mengalahkan Memphis Grizzlies Kayaknya Nets Udah lama guys Gak aman Jadi besoknya saatnya So good luck everybody And ya guys Thank you so much For watching Semoga kalian nonton Secara full Ditunggu juga Untuk komentar-komentar Kalian di bawah And most again Untuk like Jawab untuk komen And thank you guys For watching And I will see you guys Again very soon Peace out everybody Asa